Politikus Gaik PDI Perjuangan Budiman Sujat Miko bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Meski mengungkapkan pernah berlawanan, Budiman Sujat Miko mengapresiasi pemikiran Prabowo. Bagi Budiman, Indonesia bukanlah panggung hiburan dan harus dipimpin sosok yang paham strategi dan sejarah di tengah krisis geopolitik. Politikus senior Budiman Sujat Miko mengunjungi Prabowo Subianto selasa malam di kediaman Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Budiman Sujat Miko menyatakan mengapresiasi visi dan pemikiran Prabowo yang memiliki latar belakang elit militer. Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian. Satu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global, karena perang itu biasanya butuh pemikiran dari dua tipe orang. Satu intelijen, satu aktivis. Karena kalau ada orang politik latar belakangnya intelijen atau tentara atau latar belakangnya aktivis, kedua jenis orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara komprehensif. Kedua tokoh juga belak-belakan mengungkapkan pernah berhadapan di masa lalu. Menurut Budiman, Indonesia harus dipimpin sosok yang memahami strategi dan geopolitik. Kita pernah berhadapan Pak ya, kita dulu pernah. Tapi kami meskipun waktu itu di zaman Orde Baru ada di posisi berbeda, tapi kami mempertaruhkan nyawa dan kehormatan cita-cita. Ketika sekarang sudah demokrasi, ketika sekarang situasinya sudah lebih baik bagi bangsa ini untuk saling dewasa, membicarakan perbedaan-perbedaan, maka kita mengenang masa lalu sebagai masa lalu, dan masa depan bukan untuk kami berdua tapi untuk bangsa. Karena itu, saya mengapresiasi, saya mengajak Pak Prabowo, ayo jalan terus, mudah-mudahan kita memberikan dukungan agar orang-orang terbaik bangsa ini seperti Pak Prabowo, tidak terus diganduli masa lalu. Saya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan beliau, tadi bertemu dalam cara pandang, ini bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan, menghadapi krisis perang, menghadapi krisis teknologi, krisis kesehatan, situasi dunia terus berubah, kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah. Karena Indonesia adalah kapal besar, bukan panggung entertainment saja. Saya kira itu, Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Tidak salah ya, apa yang saya sampaikan ini? Tidak salah, hanya saya sedikit menyempurnakan. Kita memang pernah berhadapan, tapi yang membedakan kita, yang membuat kita berhadapan dulu, suatu keadaan, suatu kondisi, suatu sistem. Pernyata, kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Bahwa Mas Budiman punya cita-cita memperjuangkan kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat, kemakmuran bangsa. Dan itu persis juga cita-cita dari kecil. Bahwa keadaan dan situasi membuat waktu kita berhadapan, bukan karena kita ingin berhadapan. Situasi membuat begitu, tetapi alhamdulillah, dengan waktu, kita dulu juga pernah jumpa, sebelum Mas Budiman berangkat ke Inggris. Kita jumpa lagi, sesudah beberapa tahun, dan tetap kita, bicaranya adalah kepentingan bangsa dan rakyat. Saya berharap Pak Prabowo sehat, teruskan tugas, untuk teruskan tugas, dan saya ingin orang Indonesia layak, untuk dapat orang terbaik, sangat-sangat Pak Prabowo. Selain menegaskan kedatangannya, tidak mewakili partai, Budiman Sujadmiko juga menyatakan, langkah ini, seperti juga yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo. Boleh tidak percaya sama saya, untuk hal yang lain, tapi untuk kali ini yakin, ini saya memang, cara saya mewakafkan diri untuk mencairkan, agar kaum nasionalis bisa meneruskan, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Dengan segala konsekuensinya. Dalam pertemuan ini, Prabowo juga menyatakan harapannya, bertemu Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Adi Melia, Budi Utomo, TV One, mengabarkan.